Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Youtube, kali ini Aku ditemenin sama Hazel Kita mau ngapain sih? Baca UNA Kamu bacanya udah lancar begitu? Coba Biar tambah lancar, dia masih Belum begitu lancar sih ya Kas berapa sih? 3 Biar gak kelamaan, ada banyak sih? Bisa dimulai kamu yang bacain Kalo lagi buat konten apa? Kesusahannya Kesusahannya Kalo belum begitu hafal sama lagunya Nanti biasanya tuh Videonya suka ngulang-ngulang Terus kalo lagi gak mood main gitar Dipaksain itu emang Gak enak aja sih Oke, selanjutnya Taufik Taufik Kenapa Kenapa lagi Memilih kasih nama Natan Fingerstyle Kenapa gak kasih nama aslinya Ada? Taufik Karena dulu itu Sengaja nyari nama yang keren Dan menurut aku Dulu itu Nama Natan Fingerstyle Itu ya Keren Kebetulan pas waktu itu Lagi Tau kalo ternyata Yang selama ini Aku mainin itu Namanya Fingerstyle Karena dulu aku nyebutnya tuh Akustik Instrumental Jadi gak mungkin kan aku kasih nama Natan Akustik Instrumental Selain kepanjangan juga Aneh dan dijadinya Ini Banyak prian Pian gitu aja Cuma mas Natan yang bisa Banyak kita sekeluarga Kalo dikeluarga ini Ya Soalnya Ezel Sky itu belum ada Apa ya Kemauan sendiri untuk Bisa Jadi aku juga gak mau Maksain dia harus bisa gitu Nanti Kalo dia mungkin agak gedean dikit Sekarang kan dunianya masih dunia main-main nih Nanti kalo udah gedean dikit Ya pasti Kalo dia ada kemauan Pasti kita fasilitasi Kalo dikeluarga yang dulu Orang tua emang gak bisa Tapi kakakku Sudah kemauan itu Sama omku bisa Dulu awannya juga Aku belajar kunci itu dari Dia Oke selanjutnya Kenapa lebih ke arah Alat musik Gitar bukan piano Atau drum Atau nyanyi Gitu aja Udah cukup Nanti kan pertanyaannya dikampilinnya Di video Karena Gitar itu yang paling mudah didapat Semua kalangan Kalangan bawah Maksudnya itu Juga bisa mendapatkan gitar Karena harganya murah Kalo piano Mahal ya Terus Gitar juga enak dibawa kemana-mana Kalo kita pergi bawa piano Nanti dikiranya kita mau pindahan Oke Next Mas Suar 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 per 37 Mas dapet inspirasi dari mana kok Kepikiran untuk buat gue Oh lebih dram Jadi dulu itu Semenjak Aku mainnya Pake full perkusi Itu emang udah kepikiran Wah kayaknya enak banget nih Kalo Gitar ini bisa membawain bunyi yang lebih keras perkusinya Karena Kendalanya Ketika kita main live Gitu tuh Biasanya perkusinya tuh suka gak kedengeran Gitu Jadi Disitu udah mulai kepikiran Coba-coba browsing Di internet Itu ketemu Ada di luar negeri Bully tuh mainnya pake Gampet Cuman aku gak ngerti caranya gimana Karena tombolnya banyak banget Kayaknya gak bisa Sampai akhirnya aku ketemu klip hit Dan Aku bayangin kayaknya ini aku bisa Dan Akhirnya Alhamdulillah Bisa Oh Dan Kenapa aku kasih nama Gui Dram Karena ya Gui itu diambil dari kataan Gui Tar Dan Dram diambil dari Gui Dram Gampangnya Gui Dram Gitu aja Oke Next Beritain dong Awal Karir 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 Mas Natan Dan Kenapa Mas Natan akhirnya Memilih Untuk menjadi YouTuber Awal karirnya Dulu dimulai dari Di konter ya Aku kerjanya tuh di konter Sambil nunggu pembeli Di depan komputer itu Ya kalo gak main Apa namanya Main gitar ya Film tuh hobinya Kayak gitu Ya gak ada Apa ya Gak kepikiran Kalo aku tuh bakalan Jadi YouTuber gitu Karena Dari mulai iseng Upload video Pake handphone dulu Masih Yang malah kadarnya ya Ya Lama-lama yang namanya Konter kan udah banyak banget nih Lama-lama Konternya sepi Youtubenya Alhamdulillah rame Ya Ngakrut ya Ngakrut Ya awalnya disitu Riko 24 Wijaya Yaya total Upgrade 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 Bidram Bidram Alat Bidram Berapa maksudnya Oke Ayah ngerti pertanyaannya Bikin bidram itu Alatnya sendiri Harganya Rp 1.500.000 Terus ditambah mungkin Kalau ada perlu peralatan Kayak Borta Macem-macem Lep Ya Sama cembilannya Kalau Begadang Hampir Rp 2.000.000 lah Itu Alatnya doang Belum sama Rp 1.000.000 Oke next Mas Mas Gopi Kenapa favoritnya Dandud Kenapa Dandud Karena sebenarnya Bukan favorit Dandud juga Semua Musik itu Saya suka Dan Kenapa lebih seringnya Dandud Karena ya Permintaannya Di Indonesia Banyak yang request Dandud Banyak pecinta Dandud Di Indonesia Ya Lebih sering Dibanyakin aja Latihan Misalkan Setiap hari Gitu kan Otomatis lebih cepat Ketimbang yang Semibu sekali Sembilan sekali Itu ya Pokoknya Jangan terbangnya lah Intinya Jangan patah semangat Terus Sekarang ini kan Udah banyak ya Tutorial Tutorial Pada Medianya lah Kita bisa belajar dari Youtube Kalo gak ada guru Maksudnya Oke Kagaimana caranya Supaya Senar gitar gak keras Oh senar Senar gitar keras itu Memang dari sananya ya Mungkin pilihannya Pemilihan saat belinya Kan senar itu Ada ukurannya Kalau ukuran Sepuluh itu Lebih kecil Lebih Yang ukuran 12 Lebih tebel Lebih keras Atau mungkin bisa juga Pilih gitar nilon Kalo mau yang soft Tapi Apa Gitarnya juga Gitar-gitar klasik Yang khusus nilon Atau keras bisa juga Jarak antara senar kamu Di gitar kamu Antara senar dan flag itu Terlalu tinggi Itu bisa Bikin keras juga Jadi Harus di Ceperin Cara ceperin Itu Bagian apa Namanya Saddle Saddle Kalau aku Biasanya aku Apas Dikurangin Tapi jangan sampai Ceperin Sampai Mana Dikur Dikur Sampai Sampai Bukulnya Cepul Gitu Gitu Yang singkat-singkat gini aja Jawabnya Hampir cepet ya Donas Sanada Bang Nathan Awal bikin channel youtube Model berapa bang? Modal Gak pake modal Gantar youtube Itu kan gratis Modalnya ya cuman handphone Sama gitar Untuk awal Si Seadanya aja Kecuali nanti Ada rezeki lebih Boleh kita Tambah Mic yang bagus Kamera yang bagus Gitar yang lebih oke Itu aja sih Eddie Fingerstyle 315 Eddie Itu Kenapa Meet & Greet Meet & Greet Meet & Greet Walau walau Udah kayak artis besar aja Kalau aku Sengaja bikin acara Buat Meet & Greet Gitu aja sih eh Oke next Cahyanur 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 Mas Kalau Cahyanur 200cm Gak pake Cahyanur Cahyanur Yang buat cepet itu Tapi Langsung Colokin ke Salon Bisa pun Gak Bukan cm Cahyanur Namanya CM200 Kalau gak dicolokin ke klip hit Itu gak punya soal Jadi memang harus ada klip hit ya Dimasukin ke efek itu Baru bisa Bukin Sengaja Sengaja 809 59 Kapan bikin lagu sendiri lagi bang Kayak lagu Atau Oh iya 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 Kapan bikin lagu sendiri Untuk Sengaja ini memang belum fokus bikin lagu sendiri Mungkin nanti kalau udah ada teman ya udah ada Pengen gitu punya band-band yang kecil Ada vokalnya Ada Yang lengkap ya pemainnya Gak 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 barangkali temen-temen yang di sekitar kendal yang berpanjang punya suara bagus boleh dihubungkan ke instagram biasanya kalau lagi gak ada kerjaan aku suka banyak baca-baca, banyak nangin boleh nanti kita collab kalau suaranya oke masuk di suara pop pop masuk dan untuk juga asum ya bisa dimulai dari collab video aja siapa tau nanti reaksi temen-temen banyak yang suka ya boleh dilihat oke next bernanda 26, kalau menghitung gitar manual apa pakai aplikasi? kalau dulu sih jamannya gitar masih belum ada tunernya terus belum ada android itu ya manual kalau sekarang kan android udah ada gitar tuner terus gitar juga bawaannya udah ada gitar dia pakai yang otomatis aja coba ya ngapi tadi tadi lama kunci pertama agar bisa fingerstyle itu apa sih? kunci pertama kemauan kuat dulu tanpa kemauan yang kuat nanti biasanya kita suka nyerah di tengah jalan kalau ketemu pak yang susah gitu ya biasanya suka ah jadi nyerah jadi males gitu ya jangan males intinya kemauannya kuat dulu bisa jadi otomatis kita belajarnya juga gak patah semangat luqman punya berapa gitar di rumah? mas hasil yang jawab coba ada berapa gitarnya? 14 14 saat ini lagi ada 14 sampai ditaruh di bawah di cantelan dan gamuan oh 15 pak ya pokoknya sekitar segitu cuman ya mungkin karena hobi gitar koleksinya gitar lah ya kalau hobi burung tuh di cantelan banyak burung gitu ya sekitar 14an tapi biasanya suka aku jual kalau lagi butuh duit oke selanjutnya gitar kesayangan abang yang mana? gitar kesayangan sih semuanya sayang sebenernya karena belinya tuh kan karena bener-bener aku suka gitu ya mungkin saat ini karena yang masih baru itu yang puning itu yang apa namanya due performer sama yang ada hardcase nya di belakang apa namanya ini fender itu jadi saat ini lagi seneng ini yang terbaru ini gue ini oke selanjutnya masih banyak kan? kalau bikin satu video berapa kali? pack apa mesti? satu kali apa mesti satu kali? enggak sih karena kita kan mau ngasih yang terbaik nih jadi biasanya kalau udah selesai bikin video itu aku suka ulang lagi jadi nanti aku pilih nih kalau udah selesai kira-kira yang mana yang mau aku upload apalagi kalau misalkan belum begitu hafal sama lagunya itu emang biasanya suka ngulang-ngulang dari Ampina98 kenapa follow kenapa follow Mbak Yuna? misalkan ya dulu ya itu apa suka nonton kalau enggak di counter itu kalau enggak main gitar ya nonton film download gitu lah nah aku suka download film-film filmnya Yuna itu dan ya mungkin bisa dibilang ngefans ya dulu kita suka nonton film korea David Sedios satu rumah sekarang ngelatih speed dan ngelatih speed respon jari yang baik gimana? tolong dijawab aku enggak ada pelatihan khusus senam jari misalnya itu enggak ada sih sob mungkin kalau pengen lagi pengen apa ya main yang cepet-cepet itu ya ketika aku ngulik misalnya contoh lagu Sambaladu itu kan seperti ya ketika aku ngulik lagu Sambaladu itu ya aku nonton lagi ngelatih gitu lagi belajar speed gitu enggak ada pelatihan khusus karena terbiasa aja sih semakin sering ngover lagu itu semakin lancar wajah sih wajah sih terus di hati pengenatan kalau beli gitar yang bagus counter yang mana? biasanya kalau di Semarang itu Suriaputra yang sering angkis sana ya Suriaputra purnia musik terus yang sering banget itu di Gamedia itu kalau di Semarang kalau di Jakarta itu yang pernah aku waktu beli taylor itu di hari-hari musik Jakarta Timur itu banyak pilihan ya di sana terus ya udah kalau offline disitu kalau online ya banyak sekali ya Rukalapak, Tokopedia, Shopee mungkin ya banyak sekali oke selanjutnya terus on pindah style gitar pertama merek apa bang? eh merek Ibanez Ibanez pun palsu ya dulu karena belum mampu beli Ibanez yang asli nah harganya dulu Rp300.000 dulunya dipasang saya udah abis yang tadi oke baca Ibanez Pak Ali Ginda 15 kak gimana cara belajar rekursi sama semua dari bisa metik gitar atau udah belajar tertis rekursi tapi gak bisa oh gak bisa-bisa sebaiknya jangan belajar perkursi dulu tapi dilancarin dulu petikannya kalau udah lancar petikannya baru boleh ditambahin perkursi kalau misalkan petikannya belum lancar terus kita maksain untuk sambil belajar perkursi itu emang sudah susah kendalanya disitu aku juga gak semuanya main sih cleaning ini jarang banget dipakai jadi cukup empat aja mengganti finger style cara bikin alancement finger style jadi gimana abang biar mirip dengan lagu akhirnya biar mirip biasanya aku dengerin terus misalkan lagi jalan didengerin musiknya sambil nongkrong didengerin pakai esprit sampai bener-bener hafal terus nanti ketika main nyoba nyari nadanya ngulik ya itu ya sambil didengerin sampai makanya hampir mirip ya sampai temponya juga biasanya hampir mirip mereka saja ya rekodnya pakai kamera apa oh kamera yang biasa buat nge-vlog itu G5X terus kalau untuk yang belakang bisa nge-blur aku pakai yang M50 dari Canon semua karena kalau yang G5X itu gak bisa diganti lensa itu cuma buat nge-vlog kalau yang bisa diganti lensa M50 itu pakai lensa 50mm jadi belakangnya bisa bokeh nge-blur gitu oke dari selesai diobank bikin aransemen fingers 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 pake fingers pake cordasar bisa gak bisa dong kan selama ini juga aku pakenya cordasar itu lebih mudah dipahami lebih gampang dan lebih rame di youtube karena di youtube itu lebih banyak orang yang ingin belajar ketimbang orang yang udah bisa main fingerstyle jadi ketika main fingerstyle dengan cordasar itu penontonnya Alhamdulillah banyak sekali meneradip 8200 tidak memilih gitar yang bagus gimana caranya kasih tips dong caranya itu idealnya harusnya kamu datang sendiri ke tokonya toko musik cobain satu-satu mana yang terbaik buat kamu karena biasanya style kita kan beda aku sukanya gitar yang kayak gini kalau aku bilang gitar ini bagus ya itu buat aku bagus tapi belum tentu itu bagus dan cocok buat kamu sebaiknya sih datang sendiri pilih sendiri mungkin kalau itu kalau offline ya kalau online ya biasanya aku pertama ya minimal top solid lah karena gitar yang bagus itu kan apa namanya kayunya tuh kayu yang full terus apalagi ya mungkin ukuran neck disesuai sama selera kita kalau aku sukanya yang ukuran medium medium ada yang kecil itu kan untuk steel string itu biasanya necknya kecil-kecil untuk yang klasik nylon biasanya necknya kan gede-gede lebar-lebar itu lebih nyaman yang pas medium sih kayak gitar yang biasa aku pakai bukan medium terus selanjutnya ya udah selera untuk warna bentuk itu masalah selera itu aja sih dayanya next abis yakin ya sudah terima kasih teman-teman sudah sudah menonton juga sudah subscribe jangan lupa subscribe terima kasih ya terima kasih ya dia masih malu-malu sama kayak bapaknya aku malu oke dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati